Intro Rekonstruksi tragedi kanjuruhan dijatuhkan digelar pada hari ini, Rabu 19 Oktober. Rencananya proses rekonstruksi akan digelar di Mapolda, Jatim. Diketahui proses rekonstruksi digelar untuk melihat kronologi lengkap dan pembuktian ilmiah. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Pori Irjen Dedi Prasetyo. Dikutip dari Tribunews.com, dalam rekonstruksi tersebut, tiga tersangka dari anggota polisi juga akan dihadirkan. Rekonstruksi yang digelar hari ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengamanan yang diterapkan seusai pertandingan, termasuk mengenai penerapan tembakan gas air mata yang dilakukan sejumlah anggota kepolisian di dalam stadion. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini, Berita Banjar Masin Post. Jangan lupa like, share dan subscribe kembangan terkini,